Sejak sang istri Nita terdeteksi mengidap penyakit kanker paru-paru pada Agustus 2017 lalu, Indro Warkop pun telah melakukan berbagai cara untuk dapat menyembuhkan sang istri. Namun sayangnya, di tengah kekhawatirannya terhadap kondisi sang istri, ia tidak dapat selalu mendampinginya lantaran kewajiban Indro untuk bekerja. Meski terasa berat bagi Indro, namun beruntung sang istri yang sangat mengerti pekerjaannya, membuat ia tidak merasa terlalu terbebani saat harus meninggalkan sang istri untuk bekerja. Jadi gini, kalau saya melihatnya bukan soal berat atau tidak berat. Kalau saya tidak bekerja, saya membiayai dengan apa istri saya? Gitu-gitu, cara berpikirnya gitu. Walaupun tidak, aduh susah amat ya. Tapi gitu, jadi istri saya itu lebih memahami betul tanggung jawab saya sebagai artis, atau pekerjaan saya lah ya, bukan artis, pekerjaan saya. Jadi, misalnya kayak kemarin saya ikutan di sidul, saya diundang. Padahal saya, saya pikir saya lebih baik nemenin istri saya di rumah sakit. Tapi istri saya minta, udah kamu sama ibut, sama anak saya yang paling tua. Jadi kalau ditanya saya datang, kenapa datang gini-gini? Saya disuruh istri saya. Padahal saya sebetulnya kepengennya nemenin dia gitu. Sudah satu tahun menjalani pengobatan, lalu sudah seperti apa kondisi sang istri saat ini? Ini udah kemo, kemo. Jadi sebetulnya ada masalah masih di penyebaran. Yang di sini, insya Allah sih waktu itu di PET scan itu segala udah mengecil dan sudah non-aktif. Yang di pusatnya. Tapi ada penyebaran di lever, di hepar. Kayak gitu, itu yang lagi diperangi. Tunggu ada agak bandelnya kemarin ini sempat beberapa kali ini, gak respons. Sekarang dicoba dengan demo, dengan komposisi yang lain.